Ya, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kami waktu dan kesempatan untuk boleh kumpul di sini. Kalau kami kumpul di sini, cuma ada satu tujuan kami, yaitu supaya kami semakin mengenal firman-Mu, kami semakin mengenal pribadimu, dan supaya lewat pengenalan kami itu hidup kami satu persatu dirubah. Bapak, ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Senang bisa ketemu lagi. Udah lama kita nggak ketemu. Nah, malam ini kita mau bicara infirman Tuhan yang judulnya adalah ini dia. Ketika semua tidak bisa diandalkan. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu seperti suatu perjalanan perang yang panjang nggak ada abisnya. Babat tanah Jawa itu masih ada abisnya. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu seringkali kok kayak nggak pernah abis ya persoalan. Satu persatu dan semuanya berat. Apalagi terus sering banget kerasa bahwa dalam perjalanan itu seolah-olah nggak ada harapan, nggak ada bantuan untuk kita sama sekali. Orang yang paling dekat sama kita justru adalah sumber masalahnya. dia yang sangat kita percaya justru dialah yang menikam kita dengan belati yang tajam dan nyakitin banget. Uang, deposito, simpanan yang selama ini kita kumpulin. Kumpulinnya juga hati-hati. Dengan semua kejujuran dan semua kerja keras. Tapi ternyata semuanya nggak bisa bantu. Di saat-saat seperti itu rasanya hopeless banget. Nggak ada harapan. Nggak ada titik terang. Rasanya seperti ada di lorong panjang yang gelap, gelap banget dan nakutin banget. Lalu apa yang harus kita buat? Bapak, Ibu, semuanya. Sebelum saya mulai apa yang mau saya sampaikan ini saya mesti bilang begini. Lihat deh bentuk saya ini. Saya kelihatannya seperti apa? Segitu kali ya. Teges. Dan memang iya sih. Saya rada teges orangnya dan rada keras. Saya kurang pinter sama kalimat-kalimat manis yang menenangkan. Tapi memang obat itu rasanya nggak enak. Toh, kita rela makan sampai sembuh. Nah, hari ini saya datang ke depan Bapak, Ibu, semua yang hadir di sini, kebanyakan Ibu-Ibu dengan kata-kata yang mungkin keras, mungkin kurang enak untuk didengar gitu ya. Tapi, saya bawa obat. Ketika kita ngerasa bahwa kita ada di dalam lorong panjang, gelap, nakutin, dan seolah-olah nggak ada harapan, nggak ada bantuan sama sekali. Ketika semua tidak bisa diandalkan, ada satu hal yang kita mesti ingat. Pengalaman seperti itu sifatnya universal. Universal. kita nggak sendirian. Jatuh dan bangun dalam perjalanan bersama dengan Tuhan adalah suatu keadaan yang udah lama banget digambarin dalam Alkitab. Jelas banget digambarin. Perjalanan Israel di Padanggurun itu contoh kekal yang bakalan terus ketulis. Nggak pernah akan dihapus. Mereka ini tadinya nyaman. Mereka tadinya enak-enak di Mesir. Walaupun waktu itu mereka adalah budak. Tapi relatif aman. Hidup mereka itu relatif aman. Enak. Paling nggak mereka punya makanan. Dan pasti mereka punya air. Nah terus mereka nurut sama Tuhan. Tuhan yang waktu itu sebetulnya belum mereka kenal. Tapi mereka anyway nurut. Mereka pergi jalan ke Padang Pasir. Tapi coba lihat apa yang harus mereka adepin waktu mereka masuk ke dalam perjalanan di Padang Pasir itu. Waktu mereka justru lagi secara tepat ngikutin kehendak Allah. Yang terjadi adalah waktu mereka lagi jalanin kehendak Allah itu mereka kekurangan air. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari Padanggurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim tetapi disana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Keluaran 17 ayatnya yang pertama. Orang yang kekurangan air itu lemesnya tidak kira-kira loh. Manusia mungkin bisa bertahan lapar. Bisa. Tapi bertahan tidak minum. Walah. Lain lagi ceritanya. Dalam keadaan capek karena mereka harus jalan terus di Padang Pasir kekurangan air pula. Waktu mereka lagi kayak begitu kondisinya lagi lemah mereka justru harus ngadepin musuh bebuyutan mereka. Orang Amalek jagoan perang. Siapalah orang-orang Israel ini gak punya pengalaman perang air aja gak punya. Dan capek mereka kekurangan air capek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Ravidim. Di tempat mereka gak ada air. Mana tanah yang berlimpah susu dan madu itu? Mana? Kenapa kenyataannya mereka justru harus ngalamin semua kesulitan itu? Sehingga sebetulnya gak gak terlalu ngada-ngada sih kalau mereka kemudian bertanya begini dalam gelisah mereka ketika mereka merasuk ngerasa masuk di lorong panjang yang gelap dan nakutin itu? Mereka nanya begini adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Koran 17 ayatnya yang ketujuh karena antara janji tentang tanah perjanjian tanah yang berlimpah susu dan madu itu bertolak belakang 180 derajat dengan kenyataan tanah susu dan madu apa yang ada susah kesulitan yang gak selesai-selesai begini kok nah perbedaan antara harapan sama kenyataan ini bikin orang banyak yang jatuh mereka mulai di dalam Tuhan tapi mereka belum tentu mengakhiri di dalam Tuhan dan itulah yang terjadi pada Judas kejatuhan Judas itu fenomenal luar biasa dia memulai dengan baik dia adalah bagian dari 12 rasul tapi dia anjlok seanjlok anjloknya sampai hari ini rasanya gak mungkin kita kasih nama anak kita Judas kalau ada yang mau ngasih nama Judas tunjuk tangan angkat tangan kayaknya gak ada gak mungkin kita mau kasih nama anak kita itu Judas tapi ketahui lah bahwa nama Judas itu sebetulnya di jaman itu adalah nama kebanggaan apa sih Judas itu Judas itu adalah Yehuda Judas dan Yehuda itu ya sama Yehuda itu adalah anak dari Leah anak keempat kejadian 29 ayat 35 yang ketika lahir Leah berdoa kepada Tuhan Leah bersyukur banget Leah bilang begini dia bersyukur dia memuji Yehuda Judas adalah dia yang akan bersyukur dan memuji Tuhan itu nama kebanggaan Yehuda ini nantinya adalah dasar dari pemberian nama Yahudi Jew adalah Yehuda Judas nama kebanggaan nah Judas itu tiga setengah tahun di dalam perjalanan sama Tuhan Yesus dia saksi mata bahwa benar Yesus adalah Mesias semua nubuat semua syarat-syarat Mesias dipenuhin seratus persen sama Yesus dan Judas saksi hidup tapi Judas punya satu kesalahan utama dia berharap supaya dengan ikut Tuhan dia akan segera sesegera mungkin masuk ke tanah yang penuh susu dan madu dia berharap bahwa ketika dia ada dekat sama Tuhan maka harapannya adalah dia bisa menikmati hidup ini Yesus bakalan jadi raja dia tendang keluar orang Roma happy ever after Allah tidak pernah janji bahwa ketika seseorang mengikut dia maka hidup akan nyaman tidak pernah janji begitu justru pengalaman Israel di Padanggurun itu jadi saksi bahwa dalam perjalanan itu Allah membiarkan banyak masalah kenapa sih perlu ada masalah kenapa kenapa kok kita dibiarkan di lorong yang panjang itu jawabannya adalah kalau tidak ada masalah kalau kita ganteng cantik kaya raya sehat punya segala sesuatu gak ada problem sama sekali belum tentu kita ada disini malam ini jawab apa gak lebih enak di Monte Carlo di Paris iya gak sih sama orang-orang lain yang palsu-palsu gitu yang gak jelas yang nampilinnya cuman mobil-mobil keren dan lain-lain beberapa malam yang lalu istri saya pergi ke satu acara sosialitas semua yang isinya tapi gak jelas hanya gak tulus hai 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 cuman cuman supaya gini hai lo liat dong pake apa ya kan kalau hari ini kita gak kekurangan apapun kita gak disini justru 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 karena kita dihajar sama Tuhan hari ini dengan tulus kita mau dengerin firman Tuhan pendeta botak begini lagi siapa sih yang mau dengerin saya firman Tuhan berkata tentang pentingnya kesulitan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun ini dengan maksud satu merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk kedua tujuan yang kedua untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu hajaran dan seolah-olah kita ditinggal seolah-olah gak ada tangan yang bisa bantu kita ketika semua tidak bisa diandalkan tujuannya cuma dua satu merendahkan hati dan dua mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semua orang bisa gampang bilang bahwa dia percaya Tuhan semua orang bisa gampang bilang bahwa dia mengasihi Tuhan kalau lagi sehat tapi dalam kondisi yang paling buruk dalam kondisi seolah-olah gak ada yang bisa bantu tapi kita tetap ada di sana dan kita bilang apapun yang terjadi Tuhan aku tetap mengasihimu itu hanya bisa terjadi dalam kesulitan kalau kita gak kekurangan apapun apa bedanya kita nanti sama gubernur daerah mana itu yang kacau banget itu bukan yang di Jakarta loh ya ini gubernur di pedalaman Eropa dimana kita hari ini kalau kita gak digoreng hancur-hancuran sama macam-macam permasalahan nah di dalam cerita itu dalam cerita Alkitab ada yang gagal fenomenal banget gagalnya seperti Judas tapi ada yang sukses Abraham sukses Abraham itu orang biasa banget memang predikatnya adalah dia bapak orang beriman tapi semua itu dilewatin seperti orang biasa seperti kita aja biasa gak ada bedanya Abraham sama kita Abraham pernah ngerasa bahwa dia ada di lorong yang panjang itu dia pernah ngerasa bahwa gak ada yang bisa bantu orang biasa banget iya memang dia beriman iya dan harusnya kita juga adalah orang orang beriman kita tahu bahwa di dalam iman Tuhan akan menjawab doa kita iya tapi malam ini kita belajar lebih dalam sedikit lebih dalam tentang apa si iman itu supaya pulang malam ini sebelum kita tidur kita happy kita ngerti oh itu iman seperti itu iman di dalam perjanjian lama itu ditulis dengan macam-macam istilah satu ini dia emet iman dalam perjanjian lama ini bukan hanya dengan satu kata ini juga ada kata batah to trust juga ada kata emunah faithfulness ada kata aman to believe ada kata yahal to wait expectantly nah terakhir iman juga berasal dari kata sedekah jadi kata-kata yang banyak tadi emet batah emunah aman yahal sedekah itu jadi satu kesatuan yang saling mengisi jadi satu jalinan pengertian yang lengkap iman dalam konsep PL adalah suatu keyakinan kepercayaan penuh bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita tapi 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 ya jangan lupa tapi-nya tapi dalam menanti jawaban Tuhan jawaban Tuhan enggak tentu langsung cespleng enggak dalam menanti jawaban Tuhan manusia harus melakukan sedekah apa itu sedekah sedekah itu bukan cuman sekedar kasih uang kasih baju kasih makan untuk orang yang butuh no sedekah adalah sikap adil saya ulangin sedekah adalah sikap adil adil yang seperti apa sikap adil itu artinya adalah suatu sikap aktif perbuatan aktif bukan cuman sekedar berdoa habis itu kita nunggu janji Tuhan enggak aktif suatu perbuatan aktif yuk sekarang kita lihat ya ayat-ayatnya suatu saat Abraham ini ketemu dengan Allah di dalam pertemuan itu Allah berkata kejadian 15 set 1 Allah bilang begini kepada Abraham jangan takut Abraham akulah perisaimu upahmu akan sangat besar akulah perisaimu Allah lo yang ngomong akulah perisaimu kalau Allah perisai kita apa yang perlu kita takutin enggak ada kan tapi Abraham adalah orang biasa seperti kita yang enggak tiba-tiba jago iman itu enggak bakalan cuman segedar dicetak iman itu enggak mungkin didatangin dari surga keren enggak nah Abraham sebagai orang biasa ketika Allah bicara Allah lo yang bicara Abraham bilang gini ya Tuhan Allah apakah yang akan kau berikan kepada aku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang damsik itu dalam tradisi kuno kalimat ini bisa diterjemahin sebagai gini Abraham merasa dikutuk orang kalau enggak punya anak di jaman kuno itu adalah orang terkutuk ngeri ngeri ini Allah sendiri datang nemuin Abraham dan Allah sendiri bilang bahwa dia adalah perisainya Abraham tapi Abraham bilang gini apa yang kau berikan kepada aku engkau mengutuk aku aku ada di lorong yang gelap panjang umurku udah segini aku enggak punya anak jelas-jelas itu adalah kutukan kan Tuhan udah deh ngusah cerita soal perisai deh faktanya aku enggak punya anak aku terkutuk Tuhan dengan lembut kemudian jawab begini lihat keluar Abraham hitung deh bintang-bintang di langit waktu Allah bicara hitunglah bintang-bintang di langit aduh Allah pakai bahasa Yahudi yang keluar biasa keren Allah berkata yang artinya please Bram tolong Bram yuk kita lihat keluar yuk please hitung bintang-bintang di langit hari ini seberapa banyak kita yang rasa ada di dalam lorong yang panjang seperti itu tapi ketika kita ada di lorong yang panjang seperti itu jangan hanya berdoa doa itu penting doa itu adalah nafas orang percaya tapi lakukan sesuatu kenapa karena Allah menegur kita dia memanggil kita dengan cara yang manis tolong Ruli tolong lihatlah betapa banyaknya berkat yang selama ini aku sudah sediain buat kamu berkat Tuhan mari hitunglah tolong Allah semesta alam Allah yang hebat ini berkata kepada kita malam ini luar biasa oleh karena itu karena cara Allah yang begitu lembut Abraham jadi diem Abraham tenang tapi kemudian menunggu jawaban Allah dituntut suatu perbuatan aktif kepada Abraham yang ada di lorong panjang itu kemudian Allah berkata ambil bagiku lembu gambing betina domba jantan burung tukukur anak burung merpati belah dua aduh Tuhan aku kan lagi nunggu aku kan lagi kayak gak ada yang bantu sama sekali bumpet Tuhan aku masih harus bikin sesuatu toh iya sayang karena itulah iman iman memang adalah berdoa iman memang adalah percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untukmu tetapi iman juga adalah sedekah kamu juga harus aktif bikin sesuatu nanti saya jelasin apa yang harus dibuat tapi ada sesuatu yang harus kami buat lalu Abraham ngambil itu semua dia lakuin itu semua binatang dibelah dua dia taruh dia persiapin di altar apakah Tuhan datang enggak Tuhan gak datang dia tunggu tunggu dia rajin dia nunggu karena iman adalah menunggu dengan suatu kepastian tapi menunggu Abraham juga bikin itu dia yang ke sepuluh sudah dia potong ayat yang ke sebelas bukannya Tuhan yang datang binatang buas yang datang betapa sering hari ini kita juga seperti ini lagi dalam kondisi enggak aduh hopeless yang datang bukan bantuan malah binatang buas datang lawyer yang ada lawyernya bukan nyelesaian masalah cuma nguras duit ada lagi yang kayak gitu tapi ini bukan lawyer di Indonesia ini lawyer di pedalaman Eropa tadi itu cuma janji-janji surga aja nah perhatiin apa yang dibuat sama Abraham di ayat yang ke-11 waktu burung-burung buas itu binatang-binatang buas itu mau makan persembahan Abraham apa yang dibuat sama Abraham Abraham gak cuman diem Abraham usir binatang-binatang itu sama-sama kita hari ini kita lagi nunggu binatang buas di sekeliling kita apa yang harus kita buat do something do something anything at all kita lagi nunggu gak ada kerja suami gak jelas kemana istri juga gak jelas do something anything at all jangan cuman diem apa yang bisa kita buat macam-macam perbaikan diri anything nah itulah yang dibuat sama Abraham itulah iman Abraham nunggu dengan segala loyalitas iya dia tahu bahwa Allah pasti akan penuhin iya tapi dia gak tinggal diem setelah semua itu menjelang malam baru Tuhan datang barulah Abraham bisa ngeliat ada suluh api yang jalan di antara binatang-binatang korban yang dipersediakan oleh Abraham mulia kelihatan ada asap yang ngepul dari altar dengan cara yang ajaib sesudah Abraham menunggu dengan keyakinan dan berbuat sesuatu nah jadi tadi saya bilang apa sih yang bisa kita buat perbuatan aktif apapun yang sifatnya adil apa itu adil gak sih kalau kita nunggu janji Tuhan tapi kita gak bikin sesuatu gak adil kan kita nyerahin semuanya ke Tuhan tapi kita gak bikin apa-apa saya ketemu banyak saya ketemu banyak banget orang yang seperti itu marah datang ke saya dengan marah kenapa Tuhan gak jawab doaku udah lama banget tadinya aku kaya sekarang karena ketipu sekarang aku jadi miskin terus apa yang kamu buat gak ada aku perkarain orangnya oke diperkarain tuh satu hal betul tapi uang udah hilang you gotta do something anything at all mulai dengan sesuatu yang baru anything saya mau kasih kesaksian dikit beberapa tahun yang lalu waktu anak saya yang kedua baru lahir tahun 98 belum lama hari itu ampun deh saya bikin banyak kesalahan dalam investasi bablas semua uangnya hilang mobil abis hilang belas gak ada sedikit pun saya kerja baru tapi yang ada binatang buas di sekeliling saya makin kejubur tapi saya ngabih gak diam Tuhan kasih hikmat saya bersyukur banget Tuhan kasih kerjaan buat saya kerjaannya cuma nilai satu juta nyewain lighting buat acara Coca-Cola eh gak boleh nyebut untuk suatu merk suatu merk minuman kerjaannya di Lampung saya sewain lighting disitu cuma dapat satu juta pulang ke rumah saya cuma bawa uang 700 ribu karena sisanya untuk makan di perjalanan naik bus damri pulang bawa 700 ribu susu aja harganya udah 50 ribu tapi kita harus melakukan sesuatu kita orang beriman iya tapi orang yang beriman juga harus ngelakuin sesuatu seberapapun kecilnya hari itu istri saya udah bilang sayang kita gak punya susu nih buat anak-anak habis kita cuma punya uang 50 ribu kalau kita dan hari itu hari natal lagi kalau kita pakai 50 ribu itu untuk beli susu kita gak bisa ke gereja dah saya nekat saya sewain lighting itu juga punya orang lightingnya saya cuma nyewain doang dapat 700 ribu puji Tuhan saya pulang tapi perjalanan itu panjang banget dan Tuhan selalu menyertai dia gak pernah alpah sedikitpun hari ini hari ini anak ini udah S2 udah balik ke Indonesia udah kerja penyertaan Tuhan sempurna pasti untuk Bapak Ibu juga pasti pasti Tuhan sertai sempurna tapi kita bikin sesuatu gak seringkali waktu kita gak bikin sesuatu akhirnya ujung-ujungnya kita cuman jadi mengasihani diri sendiri kita ngerasa kita ngerasa bahwa kita orang paling kasian orang paling gak diperhatiin padahal pengalaman masuk ke dalam lorong panjang gelap nakutin itu universal semua orang pernah ngerasain we are not alone kalau kita gak ngasihani diri kita sendiri waktu kita keluar waktu kita nyari orang lain apa yang bisa aku bantu untukmu padahal kita juga lagi susah loh tapi kita perhatiin orang lain kita mungkin gak punya apa-apa gak ada uang gak punya makanan juga kita gak gablek tapi kita punya waktu waktu adalah pemberian yang paling berharga yang kita bisa kasih buat orang lain padahal kita sendiri lagi susah tapi dalam kondisi seperti itu kita kasih waktu kita untuk dengerin orang lain untuk ngasih penghiburan untuk orang lain karena ada banyak orang di sekeliling kita yang mungkin belum kenal Tuhan untuk mereka mereka sama sekali gak ngeliat ada cahaya terang loh bagaimana kalau kita datang kesana kita kita gak banyak ngomong tapi kita bikin sesuatu buat mereka kita perhatikan kita dengerin kesulitannya wah itu kan perbuatan iman yang luar biasa saya mau share sedikit malam ini satu video sederhana banget yang mungkin bisa bikin apa yang saya omongin ini mendarat supaya pada akhirnya kita jadi orang-orang biasa yang keren yang seperti Abraham gak seperti Judas yang cuman mikirin diri sendiri mungkin hari ini kita gak punya apa-apa tapi kita punya waktu kita punya waktu yang bisa kita kasih buat orang lain saya share kita lihat sebentar ini ya lihat orang lihat dia bikin geleng-geleng ngapain bikin baik begitu dia gak dapet apa-apa anjing anjing dimana-mana anjing kelaparan banyak ngapain peduli duit duit tinggal segitu ngapain ngasih ke anak kecil itu anak bakalan disitu terus ini mungkin nenek-nenek yang ngerasa bahwa dia gak punya pertolongan dia gak jadi terkenal orangnya itu tanaman ngapain dipikirin masih ada yang nyiram tapi perbuatan baik itu perbuatan yang adil membangun hubungan memberikan contohnya bahwa Allah ada lihat ini siapa yang nyangka anak itu bisa sekolah bapak yang tadi geleng-geleng sekarang mau ngapain mulutnya perbuatan baik itu bawa keceriaan kepada orang lain supaya orang yang gelap yang ngerasa dalam gelap ngerasa ada yang perhatiin bagaimana kalau orang-orang percaya orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal bikin seperti ini berkualitas hidup kita kita menanti Tuhan jawab doa kita tapi kita berbuat sesuatu smithel smithel lihat tanaman yang tadi kering sekarang jadi berbunga anjing yang tadinya telantar ada yang perhatiin kenapa nilai-nilai seperti ini justru ada di tempat lain kan bagaimana kalau itu kita yang bikin baru baru keren kan iman kita sikap adil itu gak ribet sikap adil itu adalah mengutamakan orang lain lebih dari kita sendiri buat kita asal ada makanan dan pakaian cukuplah sudah dan kita lebih dari itu kita orang-orang tebusan kita orang-orang yang bisa nyanyi berkat Tuhan mari hitunglah ini kan kita orang-orang yang memang diberkati bagaimana kalau kita orang-orang yang diberkati ketika kita menanti Tuhan kita bikin sesuatu yang lain nah itu dia ini kan kalimat-kalimat yang bagus Tuhan selalu menolongku selalu menjagaku saya gak pernah kepikiran pada suatu hari bisa kirim anak saya yang saya anak saya tiga gak pernah kebayang dalam mimpi mimpi yang paling hebat sekalipun saya gak pernah mimpi bahwa anak saya ini bisa sekolah di luar negeri bagaimana mau ngomong sekolah luar negeri susu aja saya gak bisa beli tapi Tuhan sediain Tuhan selalu menolongku dia jaga kita dia kenyangin kita dia taruh baju di badan kita dia kenyangin kita dia kenyangin kita dengan firmannya dia kenyangin kita dengan penjagaannya betapapun hari ini sulit rasanya hidup kita tapi Tuhan selalu menolong kita bagaimana bagaimana kalau kita sambil nunggu daripada kita sedih daripada kita ngerasa terpojok daripada kita ngerasa orang paling kasihan di dunia go out pergi cari orang lain yang bisa kita kasih perhatian yang kita bisa kasih waktu kita perhatian amin Tuhan Tuhan memalingkan wajahnya untuk kita semua dia menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kita dia menjagai keluar masuk kita dia menjagai kesehatan pekerjaan anak keluarga dia menjagai kesehatan kita anak cucu semuanya dijagai secara sempurna karena semua yang Tuhan berikan kepada kita akan kita gunakan untuk kemuliaan namanya terimalah berkat dari Tuhan segala berkat dari dia mulai hari ini sampai selama-lamanya demi untuk hormat kemuliaan namanya sama-sama kita katakan amin amin